We are the brave, we are the bold, we can be anything, 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 we are the light, we light the dark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel AININJES Seperti biasa AININJES bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami Berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tidak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan Oke, konten sekarang ini sebagai berikut Baik, dalam konten kali ini Kita membahas perihal pemasangan operasuit Untuk kegunaannya untuk saat pemasangan genset Di gambar A ini Adalah gambaran dari operasuit Sedangkan yang B itu adalah Box MCB-nya Nah, biasanya Kalau memang tidak direncanakan dari awal Untuk memiliki genset Ya, otomatis kabel yang dari KWH meter sudah berada di Box MCB Kalau seandainya dari awal sudah direncanakan akan memiliki genset Otomatis operasuit juga sudah disediakan Maka, kabel dari KWH meter juga Paling utama itu masuk ke operasuit dulu Oke, ya sebelumnya mohon maaf Jika penjelasan ini kita bawa santai saja Tidak bisa buru-buru Supaya lebih detail lagi Terus mohon maaf jika ada suara atau back sound nih Agak sedikit berisik ya Dari suara CPU Oke, kita bahas perihal gambar A Gambar A ini adalah gambaran dari yang namanya Operasuit Ini itu gambaran operasuit Kalau ingin tahu yang realnya Gambaran operasuit seperti apa? Ya, seperti ini Oke, seperti itulah ya gambaran operasuitnya Nah, daripada membaca skema di Manual book ya Manual book ya Yang berada di Dus dari pembelian operasuit Terutama bagi yang emang kurang paham Simbol-simbol-simbol keristrikan Mungkin agak sedikit Mumat Kecuali emang orang listrik Maka dari itu dengan Melalui konten ini Mudah-mudahan bisa ngebantu Bagi yang emang sedikit sulit membaca Diagram Bawaan dari pabriknya Makanya disini kami tidak mempergunakan Simbol-simbol dari keristrikan Ini supaya Dipermudah Untuk mempermudah Siapa saja yang Ingin memasang Jenset Melalui operasuit Supaya bisa terkonek ke Pembagian atau grup MCB Di dalam box ini Masalah istilahnya Kuat atau tidaknya Daya yang dibutuhkan Di jenset tersebut Contohnya begini Di rumah Anda memiliki Kapasitas listrik itu 5.500 Beli jenset Separohnya apa memadai Gitu kan Oke nanti kita itu bahas terakhir ya Oke sekarang kita bahas perihal Operasuitnya dulu ini Nah ini ya Ini kami kasih tanda-tanda begini tuh Dari terminal di operasuit Yang tadi kasih kami gambar reelnya Ini tuh ada Terminal ngederet Begini Ngederet Kita dari bawah itu masih Ada lagi satu Jalur lagi gitu Tapi kita bisa memanfaatkan yang bagian depannya aja Supaya waktu pemasangannya itu lebih gampang Memasang kabelnya itu lebih mudah Tapi sebelumnya kami kabarkan dulu bahwa Informasi ini tuh dikhususkan hanya untuk jenset yang kecil-kecil saja kapasitasnya ya Kapasitas di atas ribu watt gitu Tapi tidak Melebihin dari Intinya tidak lebih dari Pasilnya itu Sampai tiga pasil gitu ya Disini kita hanya Mengimpokan satu pas saja gitu ya Oke lanjut ya Nah Dari baris-baris keempat ini Terminal timmerinan di operasuit ini Baris ke bawah Tengah Atas Ini ya Kalau kita mempergunakan multitester Saat handle ini ke posisi atas Ke posisi nomor satu Dan nomor satu ini biasanya dipergunakan untuk jalur PLN Sementara ke bawah itu nomor dua untuk jalur genset Nah Untuk yang jalur bawah ini Ya bawah Ketika handle ini diturunin ke bawah Dia akan ngontak Ke jalur yang paling atas Ya Nah makanya disini saya kasih gambarannya begini Yang warna ungu ini Dia itu yang bawah ini Ada hubungannya kesini Jadi Ini kesini ada hubungannya Ini kesini ada hubungannya Ini kesini ada hubungannya Titik-titik ini Kotak-kotak ini tuh Ada hubungannya Ketika handle ini Diturunin ke bawah Nah tetapi Ketika handle ini dinaikkan ke atas Ke posisi angka satu Maka Jalur yang Di nomor bawah ini Di bagian bawah ini Akan terputus Maka yang nyambung itu Bagian tengah ke bagian atas Bagian tengah ke bagian atas Jadi inti keseluruhan di Oversuit ini Ya Yang memutus dan menghubung itu Hanya jalur satu Eh yang bawah Tengah Ya Yang memutus dan menghubungkan itu Jalur bawah dan jalur tengah Sementara Yang atas ini Standby Kenapa saya bilang di standby Karena dia itu Ketika handle ini Ditaruh ke posisi atas Yang akan terhubung itu Adalah Bagian tengah Ke jalur atas Bagian tengah ke jalur atas Bagian tengah ke jalur atas Ini semua ada hubungan Kalau kita mempergunakan Multitester ini ada hubungan Ketika handle ini ke atas Ketika handle ini ke tengah Di posisi 0 Semua hilang hubungan Ya Semua tidak ada hubungan Ini 0 ini netral Ya Op semua Tetapi Ketika handle ini Diturunkan ke bawah Yang ada hubungan Ke jalur atas ini Adalah Jalur yang bawah Gitu kan Nah Maka dari itu Jalur bawah ini Kita pergunakan Untuk jenset Sebetulnya bisa Bulak balik juga Jenset mau ditaruh di tengah Yang disini Jalur tengah Boleh Mau ditaruh di bagian bawah Jenset juga boleh Cuman Pada umumnya Ya Posisi handle ini Ke atas itu Stand by Ke atas itu Adalah Sedang mempergunakan Jalur PLN Listrik PLN Maka Yang dipergunakannya Itu Adalah Untuk Jalur PLN Itu Ya Tengah Bawah itu Genset Itu ya Oke lanjut Jalur PLN We are the brave We are the bold We can be anything 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 We are the light We light the dark Jalur PLN Jalur PLN Jalur PLN Jalur PLN